Musik Kawasan hutan di Pasirwangi, khususnya di petak 36, 37, 38 dan 124 RPH Simpang ya Itu memang merupakan kawasan hutan lindung yang fungsinya berfungsi untuk hidrolologis di kawasan setempat Oleh karena itu fungsinya harus tetap dijaga dengan kuat Nah cuman masalah yang terjadi di sana adalah adanya interaksi masyarakat yang lumayan juga cukup kuat Kalau interaksi masyarakat hubungannya adalah dengan perut Makanya kolaborasinya adalah antara program kehutanan dengan program agro Yang disebut agroforestry Sehingga perutnya terpenuhi, hutannya juga terjaga dengan bagus Kami harapannya kerjasama dengan KHT ini bisa membantu upaya yang sudah ada dari Star Energy Untuk melakukan restorasi hutan dengan lebih baik lagi Karena tidak hanya hutannya namun juga ada pelibatan masyarakat dan dampak ekonomi masyarakat yang dibina oleh KHT Kami melihat disini bahwa masyarakat adalah tetangga perusahaan yang juga harus menerima dampak langsung Dengan ada kegiatan ini masyarakat bisa terlibat menanam Namun juga bisa menerima manfaat ekonomi berupa hasil hutan bukan kayu ataupun pertanian ataupun peternakan Nah ini isu menarik ya karena geotermal itu kan berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi Kami sering ditanya oleh berbagai pihak apakah memiliki dampak terhadap kehidupan satwa khususnya satwa kunci Dan kami berharap dengan KHT bisa melakukan studi bersama dan memperlihatkan bahwa sebetulnya keberadaan panas bumi ini dapat beriringan dengan pelestarian satwa kunci Terutama disini kami menemukan dalam studi ada Macan Tutul, Awajawa dan juga ada Alang juga sebetulnya Kami dari Yasan KHT memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Astra Energy Bagi kami adalah sebuah dukungan yang nyata dari private sector dalam mendukung visi dan misi KHT Karena di KHT prinsipnya sangat jelas ketika kami melaksanakan visi, misi program-program berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam Pelestarian kenaikan ragaman hayati, aspek-aspek pemanfaatan dari sumber daya alam Akhir tentu yang paling penting adalah harus berkelanjutan Kita manfaatkan, kita lestarikan tidak hanya untuk kepentingan manusia kini Tapi juga harus dalam jangka panjang berkelanjutan untuk generasi-generasi kedepannya Terima kasih telah menonton!